Industri kain tenun sutra di Jawa Barat yang berbahan baku impor kini mengalami kelesuan. Kelangkaan bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi penyebabnya. Para pelaku industri meminta pemerintah untuk mencarikan solusi agar industri ini tidak mati. Beginilah kondisi salah satu sentra kain tenun sutra di majalah Jawa Barat saat ini. Dalam setahun terakhir, produktivitasnya terus menurun. Pada hal sepanjang tahun 2016 lalu, bersama Batik, industri tenun mampu memberikan kontribusi ekspor senilai 151,7 juta dolar Amerika. Turunnya produktivitas industri tenun sutra disebabkan tingginya pajak barang impor dari luar negeri. Pasalnya, benang sutra harus diimpor dari Tiongkok dan India. Pukulan berat kembali menerpa pada April 2018. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah hingga 14.000 rupiah. Melemahnya rupiah terhadap dolar memang memberikan dampak yang cukup besar pada kelesuan industri kain tenun di Provinsi Jawa Barat ini. Seolah bagai mata rantai yang tidak terputus, hal tersebut diperparah dengan langkanya bahan baku yang ada di pasaran yang bisa saja mengancam industri ini tutup di tengah jalan. Bahkan catatan menunjukkan, selama satu tahun terakhir ini, rata-rata penurunan omset bisa mencapai 50 persen. Menguatnya dolar Amerika membuat harga benang sutra yang semula 250 ribu per kilogram naik hingga lima kali lipat menjadi 1,3 juta rupiah per kilogram. Imbasnya ke bahan mahal, kemudian sekarang itu yang satu tahun ini yang terasa, barang itu langka malah. Bingung saya juga mau kemana ini nyari. Jaringan pecinta tenun Nusantara Jantera membenarkan kondisi industri tenun kini mengkhawatirkan, terutama sejak 4 bulan terakhir ini. Jantera meminta pemerintah mencari solusi guna memecahkan permasalahan ini. Salah satunya, dengan memanfaatkan fiskoprayon, bahan sutra sintesis yang dibuat dari selulosa yang diregenerasi. Saya meminta kepada Ibu Dirjen ya Bu, bisakah balai yang dibawah kementerian penulisan ini melakukan research tentang agar fiskoprayon ini ditreatment dengan menggunakan kimia kah atau apa yang sekiranya bisa hampir mendekati handlingnya ini seperti sutra. Tapi itu pun sampai hari ini, dari 2 bulan yang lalu, itu kami belum mendapatkan informasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat membenarkan bahwa lesunya industri tenun terjadi akibat kelangkaan bahan baku dan menguatnya dolar Amerika. Salah satu solusi untuk menstabilkan produksi tenun adalah penggunaan bahan baku lokal. Tugas tersebut dibebankan pada balai riset di Kementerian Perindustrian. Kita punya balai besar selulosa kalau tidak salah. Ada lima balai besar yang dibawah Kementerian Perindustrian. Saya kira itu tugas dari balai besar sendiri ya untuk bagaimana menghasilkan bahan baku untuk tenun ini yang nilai jualnya rendah dan kualitasnya bagus. Tidak kalah dengan yang ada atau yang diimpor dari China. Artinya memaksimalkan apa yang kita punya? Ya, betul. Harus mengandalkan impor? Ya, betul. Ya, harus begitu. Kalau kita ingin jadi tuan rumah di negara sendiri atau di daerah sendiri, ya harus begitu. Mulai dari bahan baku, kualitas produk, variasi produk. Kita harus itu dalam rangka meningkatkan daerah saing. Pelaku industri kain tenun sebenarnya sudah mulai memanfaatkan bahan baku lokal. Namun kenyataan di lapangan, bahan tersebut masih langka dan harga masih tinggi. Kiki Haryadi, Bandung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!